Intro Ribuan warga Majalengka menyerbu pasar operasi murah yang diselenggarakan dinas perdagangan di eks pasar lama Majalengka Kotak. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Majalengka menyediakan seribu paket sembako gratis bagi warga kurang mampu. Operasi pasar murah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga relatif miring jika dibandingkan dengan harga di pasaran pada umumnya. Warga pada sebagian besar menyerbu kebutuhan pokok seperti gula pasir, telur ayam, serta makanan dan minuman jelang berbuka puasa. Selain menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang relatif murah, pemerintah Kabupaten Majalengka juga memberikan paket gratis sembako bagi warga yang kurang mampu. Sebanyak seribu paket sembako diserahkan pemerintah Kabupaten Majalengka secara gratis yang bekerjasama dengan basnas Majalengka berupa gula pasir, beras, sirup ABC, kecap dan minyak goreng. Kita bekerjasama dengan belok, dengan berbagai pihak untuk menghadirkan kebutuhan pokok masyarakat yang sehari-hari dibutuhkan untuk disajikan dengan harga yang terjangkau dan yang paling murah saja minta. Ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, kita pun kerjasama dengan lembaga keagamaan, dengan basnas untuk menghadirkan kebutuhan pokok gratis yang peruntukannya diberikan kepada orang yang tidak mau. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV. Salam Teribrata!